Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Inreusa Channel Siang hari ini saya kembali kunjung ke salah satu peternak sapi Nanti kita ngobrol-ngobrol sama pemuda yang paling ganteng Dengan mas siapa mas? Mas Made Mas Made Mas Made Ini breeding ataukah pengemukan mas Made? Kalau yang ini sih sebenarnya kita masih belajar sih pak ya Belajar yang sebelah sana itu kita coba ada dua yang laki itu pengemukan Kita coba dari berapa bulan ini ada perkembangan apa enggak Nah yang sebelah sini, yang empat ini, ini breeding Ini yang breeding sebelah sini, jadi dicampurin ya? Ya dicampur jadi satu Yuk kita lihat-lihat Ini yang breeding pak Ini yang breeding Ini sudah hamil belum ini? Kalau ini sudah disuntik Sudah dua bulan ini sudah tidak minta mudah-mudahan jadi yang ini Mudah-mudahan jadi yang itu ya Yang dua ini pak yang sudah disuntik Yang dua ini? Yang ini belum disuntik Yang mana yang belum disuntik? Yang ini? Yang dua ini belum Kalau yang ini sudah? Yang sini sudah Ini sudah hamil berapa ini? Berapa bulan? Kalau perkiraan mungkin kayaknya dua bulan dah Sudah dua bulan? Tetapi hamil ini bukan ini ya Atas pemerkosaan ya? Ya bukan Atau hamil korban rayuan bukan ya? Ya kan Kalau yang ini nah Ini pengemukan Yang ini yang pengemukan Dua ini? Dua ini Empat ini Empat Calon indukan Yang empat Laki semua Laki semua Ini kira-kira Mau dibongkar Kapan ini? Kalau perkiraan Kalau harganya Masuk ya Kalau ada yang minat gitu loh pak ya Kalau misalnya hari ini ada ya gak apa-apa Oh seperti itu Berarti gak Berarti gak nunggu kalau Untuk hari raya besar Hari raya kurban atau bulan puasa gitu gak ya? Ya kan lebih baiknya sih Emang segitu sih pak Karena harganya mungkin lebih tinggi kan Cuma kalau misalnya kita Belum lebaran haji Udah ada ya harga yang cocok Sama kita Ya gak masalah Kita jual Gak masalah gitu ya Dijual Nah Kalau pengemukan ini Pakannya apa-apa saja sih yang digunakan? Kalau pakan yang digunakan itu Yang terutama pasti rumput pak ya Rumput Karena penghijauan Yang kedua itu kita kasih tambahan Makanan tambahannya Seperti ongkok Ongkok Nampas tahu Sama janjet jagung itu Kita campur jadi satu Kita aduk Di aduk jadi satu Dikampurin Jadi kombor Dikomborin juga gak? Ya kalau Kita lihat Untuk minumnya Sapinya Kalau dia belum kenyang Kita kombor Jadi di kombor Kalau dia belum kenyang Biar kenyang sapinya Nah Dalam sapi berapa sih Jumlah sapi ini semua? Kalau semuanya jumlahnya 8 Jumlah 8 8 ini kalau Hijauan semua Ini ngaritnya berapa Bengket sih? Kalau ngaritnya itu sekitar 4 lah pak 4 bengket? 4 bengket ya 4 karung kan 4 karung Kenyang sapinya? Ya kenyang Karena kita udah bantu Makanan tambahan itu pak Kalau kita gak ada makan tambahan Ya capek kita Kalau ngarit Tapi kalau ngarit semua pak Jadi ngarit Jadi jauh gak ini Kalau pas jalan ngarit ini? Kalau ngaritnya Paling Satu kilo lah pak Dekat ya? Dekat ya gak jauh Kita punya lahan sendiri Oh sudah ada persiapan semua? Ada Ada lahan sendiri Sudah ada lahan sendiri Nah dalam sehari ini Kasih pakan untuk sapi-sapi ini Ini sekitar Berapa kali dalam sehari? Kalau Untuk onggoknya itu Kita kasih dua kali Kalau untuk onggok? Sama sore Pagi sama sore Kalau untuk hijauannya? Kalau untuk hijauannya Kita kasih malam Kasih malam hari aja? Iya kasih malam hari Jadi kasih malam hari Kalau dia Posisi Hijauan? Iya Kalau posisi hijauan Kita kasih malam Kasih malam Iya Nah Kira-kira Bobot-bobot sapi Yang untuk Di Ini Digemukkan ini Sudah sekitar Bobot berapa sekarang? Kalau ini Kayaknya baru sekitar Dua pintal Kayaknya Dua pintalan Kalau yang itu Kayaknya Udah sampai 400 ada lah Kalau yang Gede itu Yang sana Selama pengemukan ini Sudah berapa kali bongkar? Kalau selama ini Benung Pak Karena ini kita baru Mencoba gitu loh Oh baru pemula ya Baru pemula Kita lihat Mana yang lebih Menghasilkan gitu loh Pak Reading apa? Pengemukan Pengemukan Nah Maka dia banyak Dikasih Hijauan ini Kenapa ini? Mas Ya untuk ini Pak Biar Dianya itu Ada Seperti istilah Orang Jawanya itu Ganyem Ganyem gitu lah Ganyem Ganyem Biar enggak Kalau kita onggok Onggok semua kan Kasian Pak Sapinya Takutnya di perutnya itu Gimana yang Gak ada pengolahan lah Gak ada Gak ada ininya lah Gak ada pengolahan lagi Pengolahan lagi di perutnya itu Pernah enggak Istilahnya itu Dibandingkan Melihat punya kawan Antara Hijauan Hasil Daging dari hijauan Sama Makan Sentret Dan onggok itu Sama ampas tahu Kualitasnya yang bagus Yang Kualitas yang seperti apa? Yang mana? Makanan yang mana? Kalau semua Kalau makanan itu Kualitasnya Sama sih Pak Sebenarnya Kalau menurut saya Tinggal pengaturan Kita ngasih makannya aja sih Tinggal pengaturan Masih makannya saja Kalau lebih banyak Ya cepat Lebih gemuknya Pak Kalau lebih banyak Iya Nah dapat sapi-sapi ini Yang babon ini Dari mana-mana saja ini Ya ini kita ngambilnya Dari Ini sih Pak Kalau belantik Dari belantik Bukan dari Ini Petani Biasa Ya ada sih Pak Sebagian dari yang Dari petani Dari petani Ada yang sebagian Dari belantik Itu belantik sapi Tinggal kalau kita Mau cari bibitnya Kita lihat juga Pak Bibit yang bagus Bisa Apa enggak Kalau ciri-ciri bibit Yang bagus Seperti apa sih? Kalau ciri-ciri bibit Yang bagus itu ya Ya Mungkin ya Seperti ini sih Pak Seperti ini Seperti metal ini ya Ya metal ini Kita lihat Dari posisi kaki Berdirinya Lihat dari posisi kaki Dari berdirinya Seperti apa Seperti apa Kalau basahnya Terus Cecek Apa enggak Nah Ini udah pernah beranak Belum yang satu ini? Kalau ini belum Pak Belum pernah beranak Masih diri Masih diri semua Atau enggak sih Kalau ini Kalau Menteri sapinya enggak sih Pak Kalau misalnya kita Ada sapi ini yang berai ini Iya Atau sakit lah Kita langsung telpon Paling enggak ada Satu jam udah datang Sudah datang ya Berarti enggak ada keluhan Kalau untuk dari Mantri Mantri hewan gitu ya Jadi enggak ada keluhan Sudah berapa lama sih Ini nyoba breeding ini Kalau Sekitaran ada Satu tahunan lah Kurang lebihnya Pak Breeding ya Berarti belinya ini Dari umur yang masih kecil-kecil Berarti ya Ya udah Ini Pak Kalau umurnya Sekitar Hampir satu tahun lebih lah Ini Yang ini udah dibeli Ada satu tahun setengah lah Satu tahun setengah Barusan kita beli gitu Kita jadikan Untuk indukan disini Berarti kita Mas sendiri ini beli Enggak pernah yang istilahnya Sudah Langsung Sudah siap Bunting Ataupun sudah bunting Itu enggak Belum pernah Pak Belum pernah ya Kita masih mencoba yang ini Masih mencoba yang ini Belajar dari mana sih Tentang breeding ini Mas Kalau awalnya sih Gini sih Pak Kita mencoba aja Sebenarnya satu Cuman kok Lama-lama kan kok Pengen nambah Nambah-nambah Satu-satu Akhirnya jadi banyak Seperti ini Pak Jadi sekarang ini Rencana mau nambah lagi nih Ceritanya Ya Kayaknya iya sih Pak Rencana Kalau rencana Pasti pengen nambah lagi Nambah yang untuk Pengemukan apa Untuk breedingnya Kalau ini kayaknya sih Yang pengemukan mungkin Pak Yang pengemukan Berarti Mamasnya sendiri Berarti suka yang Pengemukan daripada Breeding Kalau masalahnya Kalau pengemukan ini Pakannya agak banyak sih Pak Pakan agak banyak Kalau misalnya Yang ini apa namanya Yang breeding Yang breeding Pakannya Agak-agak Lebih banyak hijauannya Oh lebih banyak hijauan Berarti kita tetap Harus menjaga Postur tubuh sapi Supaya nggak terlalu gemuk Betul ya Ya bener Pak Kalau breeding Terlalu gemuk Terlalu gemuk juga Kasian Kalau waktu dia hamil Kasian waktu hamil Kenapa Kok bisa kasian waktu hamil Keberatan badannya Pak Keberatan badan Bukan karena Dia susah untuk Kawin suntiknya Kalau dia posisi Ya itu juga bisa Pak Jadi Itu juga bisa Kalau posisi Kalau posisi Sudah kegemukan Itu kan Ya itu Kasian aja Sapinya Kasian aja Nah mas Ini ukuran kandang ini Sekitar berapa sih mas Kalau kandangnya Sekitar ukuran Yang ini aja Sudah satu Ini 4 meter Pak 4 meter 4 meter 8 20an Ada 20 meter Sama tempat Ini ya Apa namanya Tempat pembuangan Kotor Kotorannya 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 Kotornya sendiri buat apa itu Kalau kotornya sendiri Dipakai sendiri Dipakai sendiri Dipakai sendiri Untuk mupuk sawit Berarti Ada kebun sawitnya juga Berarti Ada kebun sawitnya ada Berarti bukan semata-mata Dari Ternak sapi saja Masih ada kerjaan-kerjaan Yang lain Ya Seperti itu tadi Kayak di kebun Di kebun Kebun sawit itu lah Pak Nah Membersihin kandangnya ini mas Gimana sih Cara ini Sampaian Trik-trik Sampaian Supaya Sapinya sehat Kalau Pembersihan kandangnya itu Kita Setiap pagi Pak Setiap pagi kita langsung Buang kotorannya ke belakang Pokoknya setiap pagi kita buang terus Jangan sampai Misalnya Ini ketiduran Gini kotorannya Kita selalu tetap bersihin Untuk Kesehatan Ternak kita Itu Sehari berapa kali Bersih biasanya Saya kalau bersihnya itu Sehari dua kali Pak Pagi sore Pagi sore Ya pagi sama sore Kira-kira sapinya Sering dimandiin gak sih Mas Kalau Untuk breeding ini Sama pengebukannya Ya kadang-kadang kita tetap mandiin Pak Kadang-kadang Ya kadang-kadang kita Pihak kondisi sapinya Kalau udah terlalu kotor banget Kita mandiin lah Kasian Terus lagi yang ningus sapinya Sering mandi gak ini Oh ya sering Kalau mandi tetap Tetap ya Kirain gak Ini cuma sapinya aja yang dimandiin Kita Memelihara Ewan ya tetap Kita harus tetap Jaga kesehatan diri kita Jaga kesehatan diri kita juga Yuk kita lihat yang sebelah sana Yuk yang udah Sepertinya sudah gede ini Nah Mas Yang ini kan Sepertinya sudah Ini gede sendiri nih Ya Ini bobot sekitar berapa nih Mas Ini kalau 400 ada kayaknya loh Pak 400 Belum pernah nimbang sih Pak Kalau yang ini Ini nanti rencana Mau jualnya timbangan Atau jokrokan ini Mas Kayaknya mau Ya tergantung sama harganya sih Pak Nanti Tergantung sama harga Jadi kita lihat Kalau dia jokrokan Kita jual jokrokan Kalau dia ketemu Ya benar sekali Kalau enggak Kalau enggak ya kita timbang Gimana Timbang gitu ya Galak ini sepertinya Mas Kalau sama orang lain ya Pak Gitu Iya Kakinya sudah ini Sudah mulai Tuh 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 Kita lihat sendiri kakinya tuh Tuh Apa dia ini birahi Pengen ini Kayaknya iya Pak Ini udah Kan kalau ini Sudah ada setahun lebih Di sini sih Pak Sudah ada setahun lebih ya Sapi ini ya Kira-kira udah pernah Belum dia ini Di ngawin yang sapi-sapi yang lain Belum pernah Pak Belum pernah Belum pernah Nah kalau dikasih minum ini Dalam sehari ini Berapa kali nih Mas Kalau minum kita kasihnya Dua kali juga Pak Dua kali Dalam Kalau saya ngasihnya pagi Kita kasih minum Nanti sore Kita kasih minum lagi Kasih minum lagi Campuran minumannya apa-apa saja nih Kalau campuran minumnya sih Kita kasih garam sih Pak Kasih garam Kasih garam sama kasih Hampas tahunya sedikit Sedikit Mineral pakai enggak Mineral nggak sih Pak Atau ini yang lain Cuma pakai ampas tahu Kalau Cuma pakai ampas lahu aja Jadi gak perlu lagi kita Ngecom Apa Ngitu ngerbus Kedila itu Nggak perlu lagi berarti ya Kita udah ada ampas tahunya Kita udah ada ampas tahunya Sendiri Nah ini teman-teman Cara Mamasnya sendiri Untuk Breeding sapi Sama pengembukan Ini dicampurin satu Tapi gak tahu Nanti kita lihat Nanti kita juga tanya-tanya Kira-kira Mengaruhi atau tidak Sama pengembukannya Mas Kira-kira Ini kan dicampur nih Dan deketan nih Sama Yang breeding Sama pengembukan Kira-kira Apakah gak Mengganggu Untuk pengembukannya Mas Kalau posisi yang Pejantannya deket Dengan betina Seperti ini Yang penting Ini loh Apa namanya Yang laki itu Nggak lepas aja sih Sebenarnya Sebenarnya seperti itu Kirain kalau dia Ngaruh untuk dia makan Seharus dia makan banyak Karena dia deket-deket Yang Betina seperti ini Dia makannya Jadi dikit Kena Nggak Konsentrasi dia makan Gitu Kalau ini sih Kurang paham sih Pak Kalau kita ngaruh Apanya Enggak kita Enggak tahu sih Oh belum Belum pernah Kita makanya Kita coba ini Pak Mana yang Baik Oh seperti itu Nah Mas Terima kasih banyak Saya sudah Sedikit Ngobrol-ngobrol Dengan sampean Kira-kira Apa sih Yang mau disampaikan Dengan satu Dengan satu Hobi dan Salam-salam Ngarin Yang jelas Tetap Semangat Tetap kita Jaga sehat Sehatan Untuk Tetap Tetap Berternak Tetap Tetap Berternak Sekarang ini Kira-kira Berternak Sama Bertani Seperti Bertani Apa Namanya ini Sawah Habis itu Lagi singkong Lebih berhasil Mana Mas Kira-kira Kalau Kalau Untuk Sawah Saya belum Pernah Mencoba Saya Baru Mencoba Untuk Berternak Ini Tapi Kalau Untuk Keladang Kesawa Itu Baru Belajar Baru Belajar Masih Belajar Masih Proses Belajar Semuanya Baik Terima kasih Banyak Saya Sudah Dijinin Untuk Review Kandang Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh